Masih dalam suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Video mengdayat kali ini akan membahas perang yang terjadi di kota Palembang pasca proklamasi kemerdekaan yang sering kita sebut dengan perang Palembang 5 hari 5 malam untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dolo-dolo ku, kita yang tidak berjuang ini dan tahunya nerimu hasil sudah merdeka sudah selayaknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi dan juga menghargai jasa-jasa para pahlawan. Salah satu untuk menghargai jasa para pahlawan ini ialah dengan mengetahui cerita-cerita sejarahnya. Karena itu dolo-dolo, payo, kita tonton videonya sampai habis. Salam Perteka, salam kemerdekaan. Alang kebaiknya kita cerita tentang dalam tanggal 17 Agustus ini kita cerita tentang perjuangan di Palembang. Kalau kita cerita perjuangan di Palembang sebenarnya banyak. Di jaman Belando, di jaman Belando pertempuran perang Palembang sebenarnya persis tahun ini 200 tahun sekitar masa perang Palembang melawan Belando. Sampai kemudian Palembang kemudian harus terhapus ke Sultanan Palembang Darussalam. Itu persis 200 tahun. Karena 1819, 1820, 1821 itulah kejadiannya. Jadi sebenarnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, pemerintah provinsi mestinya melihat kesempatan ini untuk menghadirkan bukti perhatian kita kepada perjuangan perjuangan bangsa. Jadi tidak hanya bicara soal perjuangan secara nasional, setiap daerah punya kisah perjuangan. Perjuangan yang masing-masing. Dan Palembang mengalami itu tadi, saya katakan perang Palembang 200 tahun yang lalu. Tapi oke lah, ini kita karena dalam suasana 7 Agustus biasanya kita bicara tentang bambu runcing, tentang revolusi fisik, tentang beberapa kejadian setelah tahun 1945 sampai tahun 1949. Oke lah, selanjutnya kita cerita pakai bahasa Palembang. Jadi kalau kita bercerita tentang perjuangan di Palembang ini, itu setelah yang saya ceritakan tadi di awal tentang kisah proklamasi, jadi di tahun 1945 setelah kejadian itu sampai hari ini belum ada, belum tercatat, belum ada catatan tentang kejadian-kejadian yang sifatnya sangat, apa, sangat ramai terjadi seperti kejadian di Surabaya, 10 November. Tapi kalau di Palembang itu tidak ada cerita tentang itu. Kalau saya melihatnya, kalau aku nyingkuknya, itu saya keberhasilan diplomasi pada masa itu, tokoh-tokoh pejuang daerah. Tapi kemudian perubahan jadi masa Pancarobay itu. Jadi 40 limau akhir, tentara sekutu mulai masuk ke Indonesia, maka terjadilah konflik di Surabaya tahun bulan November. Kemudian setelah itu, beberapa tempat terjadi konflik, konflik bersenjata. Sebenarnya di Sumsel juga pernah ada kejadian, itu di Pagar Alam. Pada waktu itu, maka lah itu yang mengunculkan nama Maya Ruslan. Maya Ruslan, tokoh pejuang yang merebut senjata di gudang senjata Jepang di Pagar Alam, di daerah Pagar Alam. jadi kota Pagar Alam. Tapi kemudian nama beliau diabadikan di beberapa tempat, selain Pagar Alam, di Lahat, juga di di Pelembang Dewek ada jalan Pagar Am menjadi jalan Maya Ruslan. Nah itu, untuk Pelembang Dewek sebenarnya tahun 45 akhir itu mulai ada masuk tentara sekutu. Nah sebenarnya ini sih kok ada kata-kata yang mungkin baru saya sampaikan bahwa sebenarnya pihak sekutu itu dewek itu kan pemenang perang dunia duo termasuk perang Asia Timur Raya itu Amerika dan kawan-kawan termasuk Belanda mereka tidak pernah nyebut mereka di sekutu. Nah ini mungkin terus lang kalau boleh kulona bercerita ini ini betul-betul betul-betul baru yang hal lama yang baru kita temukan. Jadi sebenarnya mereka tidak nyebut diri mereka sekutu kita lah yang nyebut dia sekutu. bangsa kita nyebutnya sekutu sebenarnya mereka nyebut diri mereka itu negara-negara serikat. Nah soal Apo itu sedang lagi kuluh telusuri Nga Apo sampai ada pilihan kato-kato macam itu. Nah itulah masuk mereka nah di Pelembang ini awalnya Jepang kemudian ada peralihan itu masuklah tentara sekutu datang dari tentara sekutu yang bertugas di Birma Myanmar sekarang. Jadi kuluh lupon nama batalionnya atau brigadenya atau Apo dari Myanmar Birma itu dia dapat langsung ke Pelembang pada waktu itu karena ada hambatan transportasi jadi mereka terpaksa tertahan dulu di Medan. Nah dari Medan baru pasukan sekutu itu masuk ke Pelembang. Nah itulah awalnya sekutu masuk ke Pelembang. Itu sampai 45-46. Jadi 45-46 yang yang menjabuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang itu pasukan sekutu kebanyakan dari Inggris dan mereka itu sebagian uang India. Orang India yang kita tahu dalam perang Asia Timur Raya atau perang dunia dua yang di daerah timur ini itu pasukan-pasukan Gurka dan seterusnya dari India yang tergabung dari British Inggris. Nah itu yang masuk dari pasukan sekutu. Jadi mereka yang masuk ke Pelembang itu relatif tidak terjadi tidak terjadi konflik-konflik. Nah baru mulai terjadi konflik yang memanas pada waktu kita tahu dalam sejarah itu ada yang namanya pemerintahan sipil Nika itu. Nah pemerintahan sipil itu kemudian mengambil alih itu mulai terjadi tahun 46. 46 sekitar bulan September Oktober itu ketika landing pasukan pasukan Nika pertama pasukan Belanda itu ada filmnya film-film itu menunjukkan ada kapal semacam kapal kapal untuk mendaratkan pasukan itu namanya pelikan nama kapal itu salah satu kapal yang pacat kita baca dalam film video itu putu yang ada itu pelikan namanya nama lambung kapalnya nah itulah yang pertama kali landing di di Pelembang nah setelah masa itu terjadi peralian ada putunya dia serah cerimu dengan pasukan Inggris akhirnya Belanda yang masuk nah sejak itulah kemudian terjadi eskalasi eskalasi peningkatan yang namanya konflik terjadi konflik pertentangan dan pada waktu yang bersamaan sudah banyak sekali tentara itu sudah mulai banyak TKR sudah itu Laskar juga banyak akhirnya mereka sudah mulai lebih eksis sementara Jipang sudah dekati lagi jadi pada waktu itulah terjadi bentulan-bentulan terus-menerus Belanda dengan Kito di Pelembang itu ada beberapa brigade sebenarnya diantaranya yang namanya Gajah Merah Rode Oliven yang apa yang 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 katakan punya pengaruh besar di Pelembang yang namanya Rode Oliven Gajah Merah dan ada Brigadier dan sebagainya sentral-sentral mereka itu di Benteng di Benteng di Gabi sekarang di Ceritas kemudian berikut kiloton di sekarang di Museum Tekstil di beberapa tempat bangunan-bangunan yang cukup kokoh seperti di Hunter Ssarkan di Jacobson Pantenberg yang di sekarang-sekarang yang masih ada dan Ceritas dan beberapa tempat yang lain yang yang secara fisik bangunan bangunan yang permanen berbahan bangunan fondasinya batu batah jadi mereka mereka buat konsentrasi disitu yang paling besar adalah Benteng jadi dalam Benteng yang setelah itu kita sebut Benteng Guta Besar jadi kita nyebutnya Benteng itu mereka disitu pasukan nah itu terjadi terus konflik karena sama-sama masih muda mungkin yang pejuang itu masih muda yang mereka juga masih muda terjadi peningkatan luar biasa ekskalasinya ya cara muda muda mungkin jadi sama-sama muda ini akhirnya terjadi beberapa kali konflik belum lagi Belanda ini kan mereka minum-minuman keras kadang-kadang dalam keadaan mabuk mereka itu lepas kendali sedangkan mereka memiliki senjata itu yang terjadi provokasi-provokasi itu terjadi di tahun 46 46 akhir sampai lah tahun 46 akhir sekitar Desember itu terjadi yang semakin tinggi ada beberapa kali ada tokoh pejuang yang ditembak di depan binting ada lagi pejuang-pejuang yang lain termasuklah itu adalah Kapten Ariefani pada waktu itu pangkatnya masih Lianan 1 yang dengan gegah berani naik motor Harley Davidson melintasi konsentrasi pasukan Belanda di Ceritas jadi tau-tau dia ditembak dia tertembak kemudian ngalami lukuh itu tapi itu belum masuk Januari karena kita tahu kalau kita bicara Pelembang ini biasanya kan dikonotasikan dengan pertempuran 5 hari 5 malam 1 Januari sampai 5 Januari 19.47 nah itu kejadian yang kita maksud tadi itu berapa hari sebelum tanggal 1 Januari nah terjadi suasana macam itu sampai kemudian terjadi kejadian tanggal 1 Januari makanya Belanda nyebutnya itu sebagai kadang-kadang Belanda nyebutnya sebagai pertempuran tahun baru karena terjadi 1 Januari dalam catatan Belanda disebutnya Selak Selak Om Palembang itu nyebutnya pertempuran kadang-kadang nyebutnya Perang Limu 5 hari 5 malam sementara TNI Angkatan Darat pernah menulis buku judulnya Palagan Palembang dan itu termasuk istiwa yang kemudian tercatat sangat heroik cuma memang jadi beban kita sebagai warga sumsen mestinya banyak bercerita soal itu supaya generasi muda bangga bahwa kita pejuang kita melakukan perlawanan yang sangat hebat pada waktu itu karena pertempurannya terjadi 5 hari 5 malam kalau di Semarang itu 5 hari baik kalau Palembang 5 hari 5 malam jadi setiap daerah punya ciri masing-masing Palembang itu kejadian tahun 47 jadi balik cerita tadi Desember itu sampai kemudian 1 Januari terjadi provokasi karena ada beberapa cita-cita mengatakan kemungkinan serdadu tentera Belando ini habis malam tahun baru minuman-minuman keras dalam keadaan setengah sadar mungkin mereka dengan entengnya menembak ke senjata kemudian terjadi reaksi maka terjadilah tembak-menembak jadi mereka itu dari ceritanya dari berapa cerita sumber yang kita cap yang kita baco itu mereka dari dia itu dari melakukan link up dari binting ke cerita nah itu pada waktu itu mereka itu mungkin suasana tahun baru mereka dengan kondisi macam itu nembak-nembak kekucuk kemudian kemudian mengambil mengeluarkan reaksi reaksi yang macam itu nah menurut catatan itu diperkirakan asal mungguh tembakan itu pada waktu mereka link up itu dari binting ke cerita jadi sekitar lewat lewat depan masjid agung disitu tembak-menembak yang pertama terjadi menurut ada seorang pejuang yang bercerita bahwa dia mendengar tembak-menembak itu pertama kali 1 Januari itu pagi 1 Januari disitu nah kemudian itu menyebar kemana-mana termasuklah pada waktu itu terjadi penghadangan pasukan kita di dekat pasar lingkis yang sekarang posisinya di pasar cindih dan disitulah budak-budak muda ini berhasil melumpuhkan si kok apa semacam teng wajo belando yang mereka lumpuhkan dengan mereka melemparkan bom molotov kadang-kadang mereka sebut sebagai molotov cocktail jadi molotov itu bisa menghambat pasukan dan kemungkin pemuda ikut melakukan penyerangan sampai kemudian terjadi pertempuran itu dan itu di seluruh penjuru penjuru kota pelembang jadi kalau balik cerita kulau di awal tadi kan pasukan belando kan terkonsentrasi pada berapa titik nah titik itulah yang dikepung oleh pasukan kita jadi tentara kita mengepung di mana-mana tempat tebak-menembak itu terjadi nah cuma belando ini ngandel ke mortir jadi makunya kalau kulung atau kan itu perang mortir sebenarnya dia main hantam dengan mortir jadi maku banyak sekali kota pelembang itu yang dihantam mortir atau akar termasuk pasan 16 silir itu kalau basuh pelembang ini babas bingkas ditembaknya dengan mortir kalau begitu mortir itu nyampak itu meledak kalau yang yang di dekat situ adu wong wong itu lantaknya makanya kemudian pasukan kita pakai topi wajah karena tahu bahwa pecahan mortir itu bahaya akan menurut cerita di 16 silir di kampung kampung Kulo dari Wak Kulo cerita bahwa pemuda-muda itu karena ada ganti topi wajah mereka pakai panci ini lucu jadi panci emaknya di rumah ibunya di rumah dipakai tutup kepala jadi untuk jago kampung supaya pecahan mortir itu tidak langsung ngantem kepala jadi karena itu bahaya pecahan mortir itu jadi banyak sekali kalau dia ngantem rumah rumah habis jadi beberapa cerita itu di 16 silir memang ada filmnya ada kutunya ada setelah itu 16 silir itu sebagian terbakar habis karena begitu nyampak di situ langsung muncul api terbakar lah 16 silir sebagian kemudian ada berapa rumah di Mesir Lamo ada cerita sikok sikok rumah diantem mortir sekeluarga mati jadi belum lagi pejuang dan banyak lagi cerita termasuklah Kulo cerita di awal tadi tentang mailan mailan itu yang yang mendapat berita proklamasi pertama di tahun 45 itu itulah termasuk salah seikok korban korban mortir kejadiannya di jalan mailan itulah jadi ada yang bercerita langsung dari orang tuanya bahwa mailan itu meninggal dalam pangkuannya sampai kemudian anak dari pejuang itu disebut namanya mailan juga artinya begitu hebatnya mailan ini dan bukan cuma mulut mailan termasuklah jalan yang menghenti ke nama mailan tipe rustam ependi juga tentara pelajar yang kena hantamurtir disitu jadi korbannya pada waktu pertempuran itu banyak jumlahnya ribuan sebenarnya jadi cuma karena datanya tidak jelas tidak bisa diungkap berapa ini jumlahnya yang jelas yang kita catat berapa nama yang gugur pada waktu itu waktu pertempuran mau hari malam itu nama-nama yang kita ingat itu adalah kapten haripai karena balik cerita tadi kapten haripai pada waktu setelah ditembak itu dia dirawat di rumah sakit di jalan di lepangan hatta dengan dokterin dokter imus towo tapi cara muda muda pada waktu 1 januari dia keluar dari rumah sakit dalam keadaan duko tembak dia pergi ke sektor tempat di bertugas tapi kemudian disitulah dia mengalami mengalami ajalnya dia di berondong peluru belandong jadi memang yang paling heroik itu memang semuanya heroik tapi kapten haripai karena dia dalam keadaan luka di perut dia masih berangkat keluar dari rumah sakit itu melari zigzag pergi ke sungguh jeluju tempat tempat pasukan dia tapi justruh digubur kapten haripai dia naik di bangkanya jadi kapten karena anu merta dan yang lain-lain itu adalah kapten abdullah kalau diseberang itu kejadiannya juga pada waktu yang sama jadi diseberang itu yang menyerang itu beberapa pasukan menyerang konsesi belanda di pelaju dan di sungguh grong dan yang gubur adalah di antara yang keticatat adalah Leknan 1 abdullah yang jadi kapten abdullah yang lain-lain banyak sebenarnya yang yang perlu ingin banyak ini Joko Leknan 1 Joko Suroyo itu patungnya bukan patung monumennya ada di bawah jembatan apa jembatan ampera jadi Joko Suroyo termasuk yang heroik juga itu tapi Joko Suroyo itu Joko Suroyo itu sebenarnya anak-anak buah langsung dari kolonel Bangbang Utoyo jadi pada waktu itu dia diperintahkan oleh kolonel Bangbang Utoyo untuk melihat situasi dan pada waktu itu dia mengendam-endam pergi dekat daerah itu dulu itu belum ada ampera pada waktu itulah dia ditembak kalau yang lain kena mortir Joko kena tembak di kepala makanya kemudian tubuhnya dengan 1 Joko Suroyo di situ jadi kita wajib mengenang perjuangan mereka itu Leknan 1 Joko Joko Suroyo sudah itu yang gugur ya pada waktu perang lima hari malam itu siapa lagi ya nama yang lain itu Laskar ini Laskar Laskar Cik Bakar jadi kalau kita ke bukit itu ada jalan Cik Bakar Cik Bakar itu Laskar sama juga Syahid jadi betulan Masjid Wargo jadi ada percerita langsung bahwa malam-malam itu beliau dibawa dalam keadaan sudah meninggal dan beliau dimakamkan dalam berpakaian pakaian lengkapnya ketika dia gugur karena Syahid dimakam ke Dicandi Walang termasuk juga kalau tidak salah baik salim kalau salah mungkin tolong di benari beberapa pejuang itu meninggal ada yang pacar dibawa jenazahnya dikubur ke mana-mana tempat karena evakuasi jenazah juga tidak mudah akhirnya sudah berapa hari baru pacar di evakuasi ada yang langsung dimakam ke Dicandi Walang nah baru di tahun 54 dibuat ketahuan makam Satria Setrasi Utang makam pejuang-pejuang ini dipindahkan ke Kesatria Setrasi Utang nah itu beberapa tokoh yang mungkin apalagi siapa lagi masih banyak sebenarnya tapi kurudah bacak nak berceriso karena tidak daftannya tidak terlalu ingat kejadian itu jadi balik cerita tadi di mana-mana tempat itu terjadi penyerangan jadi mereka menyerang seperti di di Kediran Bakarang itu ada gedung yang namanya Handel Sedaken yang kira-kira sekarang di Taman Jiran Bakarang itu jadi pejuang-pejuang itu menyerang dari dari daerah Jalan Temon daerah Depaten itu menyerang dari situ di Sekanak juga macam itu menyerang pasukan Belando posisi Belando ke arah Talang Semut juga diserang di situ di tempat lain itu diseberang di Sinigrong selaju di beberapa tempat diseberang sudah itu di 13 hilir ada yang namanya Borsume itu juga diserang oleh pasukan menyerang jadi mereka bertergabung dari berapa sudah ada koordinasi sebenarnya pada waktu itu tapi pelaskar di pemelok jadi cuma pada waktu itu Belando dikatakan Belando ini ngamuk jadi Belando ini menembak ke mortir jadi pokoknya kalau ada tembakan tembakan dari mana pun mereka ukur mereka tembak dari mortir dari benteng dan itu yang paling banyak makan korban kalaupun tidak uangnya kena langsung rumahnya tebakkan jadi itu luar biasa pada waktu kejadian itu itu terjadi selama lima hari malam pada awalnya pada awalnya itu masih pacat nyebrang jadi pasukan-pasukan sebenarnya kalau penurut catatan itu pasukan-pasukan itu 75% pasukan yang ada di Sumatera Selatan itu sudah masuk ke Pelembanggalo naik kereta nak bantu nak bantu kawan-kawan pejuang di Pelembang tapi rupanya kemudian jembatan jembatan Kertopati sekarang dulu jembatan Wilhelmina Brok jembatan Sungi Ogan diblokir kemudian Sungi Musi itu kapal patroli kapal-kapal bur karena di apa di Sungi Gerong ada kapal Piethin namanya kapal Piethin kapal kapal komando Belando itu mengomandoi mereka patroli jadi seluruh pergerakan di Sungi Musi itu ditembak mereka banyak peluru mereka jadi mereka menembak terus-menerus bahkan menurut cerita orang tua-tua langsung dari cerita orang tua yang mengalami langsung itu tengah malam juga karena pasukan gitu merangkak gelap-gelap itu mereka ngatasi macam mana mereka menembakkan peluru suar peluru suar ini biasanya ada di kapal-kapal untuk untuk menembakkan suar kalau ada kapal butuh panggilan SOS Darurat nah itu ditembakkan terus-menerus sampai langit Pelembang ini semalaman-malaman itu terang-benerang jadi aku pun yang liwat yang pajak dijingu oleh pasukan Belando ditembaknya jadi pasukan gitu juga susah makanya disebutkan perang lima hari di malam karena kejadiannya pejuang itu begitu bersemangat menyerang malam hari tapi mereka ngatasnya dengan peluru suar peluru suar itu ditembakkan ke langit terang-benerang pada waktu itu pasukan itu kejimuan kalau bergerak masih jadi masih pacat ditembaknya oleh Belando jadi itulah kehebatan pejuang tahun 1947 di Belando nah balik cerita tadi sungai Musi itu juga di blokir jadi awal-awalnya masih pacat tapi kemudian terpaksa tidak pacat nyebrang jadi konsentrasi pasukan kita tetap dikertepati bantuan-bantuan pasukan dari anak masuk anak pacat kalau coba-cobanya berang kapalnya kena tembak dan itu banyak kejadian ada kejadian-kejadian tentang uang yang hilang di kapal-kapal perahu-perahu yang ditembak oleh kapal-boot kapal-boot belando patroli belando belum lagi rumah rakit rumah rakit itu paling banyak jadi yang diantem belando dengan mortir jadi luar biasa perang itu cuma itulah tadi karena datanya tidak banyak jadi catatan kita tentu sepengas megal tentu baik kalau kita jingok catatan belando pastilah mereka pasti mensortir cerita mereka jadi tentu saja tidak bisa kita terlalu ini mungkin perlu penelitian yang lebih dalam soal ini tentang semangat perjuangan ini dan yang hebat lagi palembang itu kalau menurut cerita itu menggunakan pesawat terbang juga jadi belando itu nembak dengan pesawat terbang dan ini kesaksian langsung uang tua puluh uang tua puluh uang tua puluh merasakan langsung bagaimana deru pesawat itu tembakan-tembakan pesawat masteng itu jadi pesawat masteng itu konsentrasinya ada di telang itu jadi mereka digerakkan juga untuk untuk melakukan backup penyerangan dari udara jadi luar biasa perang itu darat laut dan udara jadi perang yang yang betul-betul tiga matra kalau kalau kato asnai mangku alam itu terjadi terus-menerus terjadi terus-menerus sampai lima hari sampai kemudian sangat heroik pertempuran itu sebenarnya susah lah nanya cerita kalau sebenarnya kalau dengan gambar-gambar dengan video yang sedikit pacat diceritakan jadi pemuda kita itu luar biasa beraninya jadi dimana-mana kampung itu ada dapur umum jadi cerita keloda pedewet langsung dari cerita saksi mato yang pacat di komunikat aja bercerita jadi setiap kampung ada dapur umum mereka saling bantu pejuang-pejuang juga macam itu jadi saling saling bantu cuman itulah yang paling takut kepada waktu itu adalah tembakan murtir Belando karena sekali nyampak di sikok itu banyak yang kena makanya sangat sangat dijaga nah itu terjadi lima hari malam waktu yang cukup panjang dan memang menguras tenaga luar biasa baik pasukan kita maupun Belando sampai kemudian kabar ini sampai ke Jakarta jadi Bung Karno sendiri Presiden Soekarno dengan merintahkan merintahkan apa pemerintahan pusat untuk menyampaikan pesan ke Pelembang supaya segera melakukan sispire genjata-senjata karena apa sudah semakin 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 dasar itu sampai kemudian terjadilah terjadilah apa sispire itu tetapi kemudian pasukan kita terpaksa mundur banyak yang bertanya mengapa kita galak mundur sebenarnya ada ancaman dari Belando karena mereka punya senjata yang cukup berat jadi mereka ada cerita tentang mereka akan melakukan tidak akan karena senjata mereka lengkap jadi mereka sementara ini perang kota berbeda dengan beberapa tempat yang lain konsentrasi di kota sementara penduduk ada di manu-manu jadi jadi akhirnya terpaksa mundur sejauh 20 km nah itu makanya kalau kita ke Indra Layo ada tunggu tunggu menghadap ke Pelembang itu itulah batasnya tapi sebenarnya batas persisnya ke 20 km jadi cuma patokannya kan Indra Layo yang berapa tempat sampai itu itu pun menurut berapa catatan ketika mundur juga Belando itu masih 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 nyerang dengan pesawat-pesawat mereka jadi menurut berapa cerita pasukan yang terpaksa mundur lagi balik ke kantong-kantong mereka di daerah itu juga masih diserang sampai kemudian itu kan kejadian tahun 47 kita tahu agresi militer tahun 47 juga bulan Juli beberapa bulan kemudian mereka terus merangsat masuk ke daerah Sumatera Selatan itulah maka kemudian perjuangan rakyat Sumatera Selatan terus terjadi sampai di daerah pedalaman Sumatera Selatan sampai jauh ke pedalaman pejuang-pejuang melakukan perlawanan secara gerilia termasuklah dokter Akagani memimpin gerilia sampai ke daerah pedalaman jadi itu terjadi terus sampai 49 kita tahu dalam sejarah kita 27 Desember tahun 49 ada yang namanya penyerahan penyerahan kedaulatan maka setelah itulah kemudian pasukan kita balik ke pedalaman jadi itu baik mungkin bercerita kalau ada responnya mungkin kita berceritain baik oke salam merdeka Assalamualaikum selamat menikmati